Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sallam Selamat datang di Biasa Nisa Mulia Saya BTSC Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan lahirnya set baru PAMA di bumi Sumatera ini pada bulan April 2022 dan first digging di bulan Mei 2022 dengan nama Bangko Tengah Subanjeriji atau disingkat BTSJ yang beroperasi di area unit penambangan Tanjung Eni PT Bukit Asam TBK Sumatera Selatan Dengan mengusung core spirit, produktivitas, inovasi, dan taqwa Insya Allah kami akan menjalankan amanah ini dengan baik sehingga BTSJ bisa menjadi tumpuan PAMA selanjutnya di masa depan Sebagai wadah berinteraksi sesama muslim dalam beribadah Yayasan Insan Mulia PAMA SAID BTSJ secara resmi terbentuk kepengurusan pada bulan September 2022 Sebuah karakter Insan Mulia PAMA yang sangat kuat mencerminkan integritas, akuntabilitas, kepercayaan, kemampuan, tanggung jawab, ahlak, dan kemuliaan dengan dikenal sebagai karakter amanah Karakter ini sangat sejalan dengan core spirit yang kami usung pada nilai ketiga yaitu taqwa Dalam menjalankan proses bisnis penambangan, kami tidak lupa akan kewajiban kami sebagai hamba Allah Yaitu beribadah hanya kepada Allah Dengan umur Said yang masih muda, kami berupaya untuk tetap memberikan fasilitas ibadah yang terbaik bagi karyawan Masjid At-Taqwa Berdiri dengan kapasitas 250 orang menjadi masjid utama di lingkungan ofis Masjid Al-Hidayah Masjid dengan kapasitas 120 orang berada di area mes karyawan muara ini Kegiatan-kegiatan kekeagamaan yang sudah kami jalankan seperti Solat lima waktu berjamaah Solat jumat berjamaah Tahsin Kajian Ahad Malam Dengan pembahasan beberapa kitab Seperti Usul Salasah Usul Sitoh dan Kitab-Kitab lain Kajian Sabtu Ba'da Zuhur Kajian Luar Bergabung dengan masjid-masjid di lingkungan ring 1 Sodakoh Sodakoh ini kami fasilitasi dengan potong gaji bulanan atau langsung pada kotak-kotak amal yang sudah tersedia Alhamdulillah hingga saat ini Prosentasi karyawan sudah sekitar 95% yang bersedekah bulanan Santunan Tercatat telah ada 36 orang dan 6 lembaga yang mendapatkan manfaat dari sodakoh yang kami kirimkan Santunan orang tua karyawan meninggal Potongan kurban bulanan Alhamdulillah hingga saat ini sudah ada 27 sohibul kurban yang insyaallah akan berkurban di 1445 hijriah tahun ini Dalam proses bertumbuhnya site BTSJ Kami sedang melakukan pembangunan masjid temporeri dengan kapasitas minimal 250 karyawan di area ofis Dan masjid di MSF final dengan kapasitas minimal 400 orang Serta masjid di mes final dengan kapasitas minimal 352 orang Dengan mengharapkan satu-satunya kekuatan hanya kepada Allah Kami berdoa agar Allah senantiasa memberikan keselamatan Dan memberikan hasil pencapaian terbaik kepada seluruh karyawan Dan PAMA site BTSJ Serta PAMA nasional pada umumnya Akhir kata saya ucapkan Jazakumullahu khairan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!